Ini jumlah sekian, ekses sekian, kami tidak mau. Karena tugas kami adalah mengurusi seluruh orang Jakarta. Bahkan orang di luar Jakarta masuk sakit di Jakarta pun kami tanganin. Dengan pola jam kesmas. Yang tidak punya KTP, begitu dapat undian sewa tempat, sama tempat usaha, atau dia bisa buktikan, dia bikin sistem SOP. Dia bisa buktikan dia sudah 10 tahun, 15 tahun di sini, kita kasih KTP. Fakta di Jakarta tahu itu, orang miskin tidak bisa bikin KTP, diminta itu SOP. Kalau mau sudah pindah, sudah pindah, kamu sudah tinggalin 20 tahun, apa yang sudah pindah? Jadi IKTP membuat orang BKI kehilangan. Saya sudah setengah tahun di Komisi 2DPRM. Saya tahu apa soal politik seluruh Indonesia sekarang. Karena saya urusan Pandya Tanah, IKTP, sebab IKTP itu nyolong uang. Kita bisa bikin sistem bank dengan baik, ya kita nggak bisa apa-apa di DPRM. Sempat terlibat kan soal itu. Kalau mahal, sistemnya bukan debit card lagi, macam-macam. Itu banyak masalah. Jadi sekali pikir, Pak Gubernur sudah jelas, kalau tidak ada pasar tumbuh, semua pasar modern, ya mau datang di mana? Nah sekarang apa yang terjadi? Malaysia, 1 juta penduduk, di lainnya 153 pasang. Kita 10 juta, cuma 50 lagi pasang yang tradisional. Mungkin sepanjang jalan pagi-pagi ini pasar tumbuh, Pak. Ayam dipajang di pinggir jalan, di mati, Aduh, tidak ada yang mengeri, Pak. Tapi ibu-ibu beli juga, Pak. Pinggir jalan. Saya karena dari sekolah, saya 32 tahun di Jakarta. Saya dari SMA di sini, Pak. Kalau hari satu minggu libur, saya cuma bisa masak satu macam. Lebus ayam, Pak. Makanya saya ngerti soal ayam. Hehehe. Bulu saya tunggu. Saya cuma ngerti lebus ayam tadi. Sama celupin sawi, jadi kuah-kuah ayam itu aja. Itu aja ibu saya mengagirin saya. Kalau lantang kan tidak ada. Kan lantang kan dibuat kotak pos. Ditaruh lantangnya pagi yang bersih. Itu kan posnya ada kuncinya masukin, diambil, kita pulang sekolah. Satu minggu, yaudah saya mesti belanja pasar. Tapi saya ngerti pasar. Saya sudah ngobrol sama ibu-ibu, beli papaya. Lebus ayam, paling gampang lah. Bawang putih, pok-pok-pok doang. Kasih minyak, masing-masing, celupin bentuk ayam. Kemudian gak putih, kasih air. Kalau campur garam. Kasih mikir. Tusuk pakai garpu, masuk, angkat. Celupin sayur. Kuahnya. Gitu. Tunggu di matang-matang, sudah. Bikin aja kejap manis tambah bawang putih lagi, gini, goreng. Bisa ikut banget. Di cek. Itu kerjanya begitu, Wak. Itu loh, Wak. Kalau kotak-kotak, saya ikut, tentu-tutu gak safe. Sudah di cek. Masih apa-apa. Kita kotorin, kita suka lucu. Eh, lepas, Wak. Pijak-pijak. Pasang itu, wawah gitu, dia tak traksi itu, Wak. Nah, saya, kami biaya yakin, kalau memang pasangnya jadi model, dan pasangnya cukup, tidak lagi pasangnya bisa tumblak seperti itu, itu otomatis. Nah, sekarang uangannya tidak cukup sekarang. Itu berantemnya terlalu luas, Wak. Kalau mau jajak orang berantem semua, capek ya, Wak. Jadi, bisa pilih-pilih ini, medan bertempurnya, pilih-pilih ini. Ini bukan prioritas kami, soal undasinya, Wak. Prioritas utama kami adalah pendidikan kesehatan perumahan. Perumahan ini bagi kami adalah satu komplek dengan pasar. Jadi, kami akan bangun sistem terpadu. Transportasi dan jir. Nah, budaya adalah. Tapi ini yang kita lagi kerja. Soal unggas, soal ini. Ya, yang kita bisa kerja paling cepat itu apa? Soal tedung. Soal asi eksplosif. Itu gampang. Kita mau siapin tempatnya, orangnya seperti apa. Nah, itu masih yang sambil dan cepat. Nah, kalau unggas ini, kami harap, kalau Bapak bisa bantu bikin pemotongan itu, nanti kita sedangkan. Nah, karena kami akan permuda izin-izin. Itu pasti bisa. Ijin-izin toko, usaha, ya kan gini. Ini ngomong di sini saja, kan? Iya. Bapak tau gak berapa banyak toko kelontong bangkrut gara-gara minimal? Banyak banget. Banyak banget. Kenapa? Sekarang kita sudah tutup. Ijinnya tidak beres. Kalau kita tutup, berarti kita melawan pasar. Tidak ada seorang itu bisa melawan pasar. Yang ada jangan biarkan rakyat kita melawan pasar, Pak. Iya. Gini, Pak. Baca contohnya, Pak. Sekarang orang, kerja semua. Baiknya jangan emak Bapak kita dulu. Dia pulang sore, masyarakat sudah tutup. Dia belanja barang kemana? Mampir kemana? Minimal. Minimal. Kita lihat-lihat panti-minimal, panti-anti. Lu juga belanja di situ? Oh, satu minggu? Lu juga belanja di situ? Kita gak usah menafik. Artinya ini ada kebutuhan. Ada permintaan, ada penawaran. Terjadilah minima itu. Nah sekarang bagaimana Anda menciptakan pasar. Dulu kan kondisinya berdekat bisa menawar. Karena menciptakan yang nyaman, yang bisa 24 jam, tapi perdagangnya tidak di atas. Pasar yang bersih. Jadi biar bisa turun, beli. Apartment tadi? Apartment terpadu tadi. Ada poskes mahasiswa, orang tua sakit, tidak perlu keluar biaya, gitu, jangan cek di situ. Ini ada hubungan tahun 2014, kalau BPJS jalan. Karena satu dokter akan dikapitasi 7.000 rupiah per 3.000 pasien. Jadi tadi di Indonesia ada satu dokter mengawasi 3.000 orang. Dan tiap bulan dia dikasih 21 juta. Itu kita goter. Tapi orang nggak ngerti BPJS. Tapi demo kan. Ini asing. Bukan asing. Ini gotong doyong. Nasus bangsa ini. Bukan kapital. Pasar nggak bisa kita lawan. Hukum alam kita nggak bisa lawan. Tapi bagaimana membela yang lemah ini, itu tugas kita. Ini bayangkan dokter praktek, tidak berklinik, dia akan dapat 21 juta per bulan. prosesinya di jalan. Sakit, kirim rumah sakit. Obnama, ya bayar asuransi. Jadi dokter akan menjaga 3.000 orang ini, jangan sakit. Itulah uang preventive, promotive, kita yang 3 juta nggak boleh dilakukan. Hanya berseminar saja selama ini. Nah, kita alihkan ke situ konsepnya. Nah, ini contoh seperti ini. Kami juga berpikir tentang pasarnya. Pasti 24 jam. Akhirnya orang lebih suka ngomong rumah. Apalagi ada pohon buah-buahan, ada paman, ada lembah, ada jadi danau, RTH kita mau 40-60. Kalau jambil musim lahat, 40 RTH, 60 bangunan. Orang pasti suka, kalau 24 jam, kami akan turunkan 1 triliun, Pak. Kita punya 44 triliun, Pak. Saya memang ramai ini bisa akibat 10% kalau cara anggaran 24. 1 triliun, saya kasih pinjaman modal 5 juta, Pak. Anda bayar saja saya dicicil. Nggak usah bunga pun, Pak. Kasih, Pak. Saya kembali. 200 ribu pedagang saya modal ini. Tapi kalau Anda nyolong, tidak kembalikan, itu 1 tahun, tahun depan. 10 pedagang saya usir. Bambang bunga orangnya saya usir. Nggak usah pengawas-pengawas. Kalau itu putar. Jadwal berikutnya ada nunggu? Oke. Kalau itu putar, Pak. Saya iya, pokoknya sebenarnya ngeyakinkan. Kalau ini 24 jam bisa dipakai. Sebagai seperti 7-11 lah, apa. Saya kan banyak dong. Saya bantang kembalikan anak-anak. Saya nggak mungkin ada 1 orang 24 jam. Dia butuh 2 orang tambahan. 600 ribu orang. Bisa usaha di situ. Kalau saya bilang efeknya 10 lagi, 6 juta. Kalau salah. Kira-kira 6 ribu. Tahun depan kalau uangnya kembali 1,1 triliun. Saya membiayai 1,8 juta orang. Bapak-bapak bisa kehabisan eksorsi. Padahal nggak mau lagi kerja eksorsi. Saya ikut undian dapat toko saja. Dapat rumah. Bapak-bapak yang sudah kaya, silahkan kaya. Tapi yang bawah ini kita naik. Karena kami yakin kalau bawah ini naik, Bapak juga akan naik. Karena harga tanah kan mahal. Tapi kami Jakarta punya lahan di tengah kota yang untuk orang yang belum beruntung untuk sewa tinggal. Sebenarnya orang yang pas-pasan tidak lari keluar kota. Ini yang masuk bikin macet. Ini yang kita lakukan. Maka kami yakin kalau di semua jalan, Bapak, kita promosi juga baik dengan ayam ini. Pasti semuanya akan beralih beli ayam yang bapak-bapak potong sehigienis. Tentu kami juga akan berusaha menampung kawan-kawan pemotong. Nanti juga anaknya juga mengganti pemotong lagi, Bapak. Dia juga bisa sekolah dengan baik. Karena baik dan benar-benar mereka kasih kuliah. Karena kita juga sehat, biayanya kita habis. Transport juga kami akan bikin hanya 10%. Dia akan beli ayam. Makanya sebenarnya bapak-bapak pesan lebih banyak. Jangan 1,2 juta, Bapak. Sekarang saja kita masih tekor. Kalau dia ditekan, sakit ditekan. Transport ditekan, perubahan ditekan, Bapak. Kemana lainnya? Konsumsi. Ini yang lebih. Ini yang dinamakan kotak penuh, perut penuh, dopet penuh. Kita kecil sangat cepat, Bapak. Ini kalau sebuah kawan-kawan di PM Danyi lakukan, yang kita ngomong 4 hari ini, Bapak. Kita udah kejali, ini luar biasa kok instruksi kita, Bapak. Mari kita kasih kesempatan. Juga, Bapak lakukan. Kita dicopot agak November. Saya nggak mau tunggu-tunggu. Instruksi saya jelas, kadang waktu saya jelas, Pak Gubernur baik. Pak Gubernur nggak pucat orang. Good call, ini bad call. Coba aja sama Bapak. Aku udah sangat keras, coba aja. Lu mau berhenti? Berhenti aja. Yang Bapak nunggu kok mau naik kok. Kalau mau nggak suka, tangan-tangan sekarang. Berhenti. Biar rekormannya bagus. Bapak kita auditaris. Nah ini saya ceritain semua. Saya mau yakin kepada Bapak. Bapak, nggak perlu khawatir. Terus kalau bikin rumah potong, dipersin macam-macam. Bapak jatuh sama handphone saya baik-baik, Pak. Saya jadi calon Bapak tanpa bayar. Saya urusin semua sesuai bayaran. Maksudnya macam-macam, saya akan urusin. Boleh, Pak. Bapak apa? Mau XK atau mau apa? Saya ada 0858. Jadi disini akan langsung saya saja. Jangan kuatir membangun kami. Kami punya keyakinan kalau Bapak nggak percaya bisa berdebat lagi, cari waktu. Kami yakin untuk menghilangkan ke seperti itu harus setiakan pasar higienis. Tetapi perdagang yang tidak higienis ini harus dikasih sewa. Selama ini yang tidak higienis ini bokeh, Pak. Jadi yang masuknya orang punya duit, akhirnya mereka tuh jual lagi di pinggiran. Jual lagi di rumahnya. Karena tadi, pasar ini tidak anggil. Jadi kita bilang, kami ini bawa keadilan. Kami datang nih masuk ke DKI dan bawa keadilan untuk mencapai kesejahteraan. Ini ternyata kesejahteraan tambah keadilan sosial. Lo mau berantem mana pun boleh ada ini untuk keadilan. Kita ngomong keras. Mati hidup tangan Tuhan, mati juga bagus. Kalau betul masuk surga, mungkin lo lebih takut mati. Bagaimana lo lebih kaya. Ini kita udah all out, Pak. Saya sengaja cerita itu saya yakin dengan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu disini bahwa kami serius. Jadi bantu kami, kita sain tolong. Lo kalau Bapak buka usaha apa, pajak-pajak pesawat dari IMB, segala macam. Lapor kami. Kami urusin, saya kirim staff, urusin. Kami tahan berantem itu Bapak. Asal Bapak, kita mau investasi. Tolong pajak juga bayar yang betul, Pak. Tapi kita butuhin itu. Jangan curang, Pak. Itu aja kita minta, Pak. Banyak yang melapor buku ini kan tidak ada koordinasi, Pak. Itu harus bantu, Pak. Iya. Nah, kalau soal jalan-jalan, gue cocin. Kadang-kadang, kita nggak ada waktu. Bukan nggak mau. Saya kan sering. Udah lah. Bapak kesana videoin aja bawa pulang, Pak. Lebih cepet, Pak. Mengasahlannya ketahuan sesiannya itu. Iya, dong. Videoin aja. Vietnam komunis, bisa sembeli orang, Pak. Bisa. Tapi itu pakai unsur agama, capek, gitu, Pak. Jadi pengalaman, Pak. Dulu kenapa, itu kan tidak jalan betul. Kalau kita lihat Thailand, Pak. Yang pimpin wakil Perdana Menteri. Diko Cimin, yang pimpin wakil Wali Kota. Beda, Pak. Nah, tapi begini, Pak. Mereka itu apa, Pak? Mereka itu ketua partai, apa. Kita ini seri reformasi lah ya. Kita ini kerja. Oh, ya betul. Maka itu karena di sini, kalau hanya saya tidak menganggap remi kepada ibu, tapi kalau kepala dinas sendiri, Pak, tanpa ada support dari atas. Tapi ini support dari atas. Tapi ini support dari atas juga. Lain atau suatu. Karena selama tempat dinas maulak, itu masih bilang, kita masih bilang, kita masih bilang, itu bisa bangun dua rumah potong, ibu cuma bangun satu. Terlalu mantap. Langsung bandingkan dengan suasana. Sekarang ada desain embir. Suruh kontak langsung dia desain, lebih murah. Gampangnya di mana? Tindak swasta masak teman-teman yang mau ngasih damar sih. Memang perlu kita lakukan gini, Pak. Supaya kalau kita bangun di sini, yang ditentukan atas infrastruktur jalan, saluran air, ini kan ada sinkronisasi, Pak. Mereka kasih tau apa kesulitan. Kita bangun. Kami senang, Pak. Bosnya DKI ini begitu komit. Cuma atas si prema, saya tidak bisa lakukan sebelum saya punya masak pangun. Pasal pindahkan anak buahnya. Saya jadi bos prema baru. Baru bisa. Karena kalau saya pakai 100 penembak gitu, kan enggak enak siapun sekolah. Enggak enak. Enggak jadi kayak gitu. Pengharunan atau Petrus, enggak enak. Kan kita satu orang berharga. Tapi saya lagi mau pindahkan bos prema itu ke kami. Kita kasih istrinya dagang, dia boleh tempat tinggal, anaknya bisa sekolah, dia sakit orang tuanya, dia tenang pergi, angkulan bisa jemput. Orang kan punya nuran. Kalau dia lagi pusing, pasti jangan cari kemana-mana. Tapi kalau masih cari kemana-mana punya orang, ya sudah. Mobil apa? Satu dua itu, ya sudah. Itu adalah berkembangan tegas. Kita akan pasang banyak CCTV, Pak. Maka kita mau talon bapak-bapak, Pak. Ini ngomong CSR bapak-bapak. Saya sudah ngomong pada PT Telkom. PT Telkom sudah bersedia. Pasangin CCTV dimanapun saya mau pasang. Dengan telkom, kerjasama. Tanpa bayar. Hanya sumbang kameranya. Satu kameranya kaya-kaya 500 ribu ke versi telkom. Kalau bapak-bapak usaha ini mau sumbang. Bukan buat saya, Pak. Bukan punya tempat ini sumbang ini kamera. Kami mau pasang. Kita masuk semua pasang, kita mau pasang. Ini kita semua punya video. Kita mau amat itu. Kita masuk kelurahan, camat, pelabuhan, sisi jalan. Kita mau pasang seluruh Jakarta. Buat sudah berlaku sumbang dengan kami. Sekarang, Pak, sumbang itu kalau bisa, Pak. Kameranya hanya satu biji 500 ribu, Pak. Ya. Ini kan ngomong bersama TELKOM, koordinasi. Berarti teribu yang koordinir. Berarti lapor ke Pak Gizanta, ke Disko Info. Pak Gizanta. Kebutuhannya berapa besar seluruhnya? Kita nggak tahu, Pak. Kita nggak tahu. Kalau seribu bijinya 500 juta, Pak. Saya nggak mau tindukan angka. Bapak mau sumbang berapa okey. Oh ya, maksudnya kebutuhan toksin yang kita ada. Saya nggak tahu. Oke, saya kira mendahului teman-teman, saya kira kita pasti akan memiliki kontribusi ya. Maksudnya kontribusi sama Bapak. Tapi itu akan membantu juga seluruh bisnis menjadi lancar karena terawasi, Pak. Itu tuh. Masuk keamanan. Jadi gimana yang cakut-cakut golok, menyerang Bapak, kita pasang bisa lihat. Iya. Ini semua kita akan link. Kita akan berawas FKU Beser. Maksudnya ngawasin pelayanan. Nanti kalau orang kelurahan, layanin orang, main lempar, obat main lempar, dilapurin masyarakat, saya tinggal putar balik. Yang berapa kamu digituin? Tanggal berapa? Itu kita lihat. Kasih sanks. Jadi lu kalau mau jadi pejabat publik, tidak mau layanin orang yang senyum, lu out sih. Lu bukan bos. Peninggalan kolonial punya gaya semua kalau gitu. Mau jadi raja. Nah kita masuk kalau itu. Oke. Ya jadi tolong. Bukan nodok Bapak-Bapak. Saya kira 51.1 gak ada artinya isipensi itu. Isipensi itu bisa sejuta Pak. Kalau jadi pertama krim fluiser sejuta. Kalau atas nama perundasan bisa kira itu. Jadi perundasan ini Pak ada perusahaan-perusahaan juga. Jadi ini adalah. Kita tugaskan. Sementara. Misalnya yang perundasan di kontak sama Pak ada. Kalau kita langsung teman dari kami. Nanti bisa kontak saya, Bu. Yang berapur. Yang perundasan pasang di pasang misalnya. Pasang di pemotak hewan. Jadi maknanya yang jelek-jelek itu. Jadi yang urusan waburintas saya kodong bos yang lain misalnya gitu. Jadi bapak-bapak ada kepentingan gak? Yang pasang yang kaya punya pasang kamera. Bapak-bapak pasang kamera. Ya jadi itu aja Pak. Kalau bapak akan sanggup semua. Jadi laporkan sisa berapa. Apakah itu jadikan. Jadi ibu yang. Nanti saya identifikasi paling banyak. Identifikasi ya. Lokasi. Kalau gitu. Lokasi yang mau dipasang. Ibu kasih tau. Berapa. Ibu masukkan ke saya. Saya akan serahkan kepada PT. TRKOM. Melalui Pak Dianta. Nah nanti dia. Soal kamera ini. Apa bapak-bapak pembeli sendiri. Atau kasih mentah bayar TELKOM ke sana bapak-bapak. TELKOM juga bebas. Mungkin impor sendiri lebih murah. Tapi jangan-jangan. Jadi saya pun enggak jelas itu. Serahkan sesuatu. Serahkan itu. Terjadi sesuatu. Terjadi sesuatu. Terjadi sesuatu. TELKOM. Nanti kita kasih. Ngomong ke PT. TRKOM. TELKOM. Tidak diantai. Ya betul. Ini laporan saya ibu. Amin Tuhan. Adisa. Adisa. Ibu kamu bisa kasih tau saya. Lokasi sama jumlahnya. Pak. Kini. Nah itu kasih berapa pojok harus ada, harus dihitung, cuma satu-satu, nggak ada apa Termasuk yang unloading ayam, harus ada, supaya kan waktu rumah kiri ada yang pengen ngolok kan kelihatan Ini mana yang sudah siap, itu kita solve Tapi ini rahasia, supaya nggak jadi keributan, yang pasang kan PT Telkom Jadi pasang ke bawah, perdagangan ayam, pengumpul, dia tidak tahu kamera Makanya lebih bayar untuk Telkom itu, ya kita tidak, kita tidak kamera Kan masing-masing kamera ini juga ada jenisnya, ini yang standar, mungkin di luar masih apa, nanti dia kasih tau berapa Kita tidak mau hentikan uang-uang, kita hanya sebarkan speknya Ya tadi Pak, Pak Ivan, bilang kalau Pak, kita mau keluar itu, bukan cuma angkanya bayar Telkom berapa Spesifikasi kameranya masih jelas Supaya kalau mereka jadi maktab, yang penyumbang lihat ini lebih mahal, nggak masuk akal, beli lebih murah, ya beli sendiri Maksud saya gitu, kasihan tau kawan-kawan diuntungin lagi Kenapa kita, kamera yang sama, kita beri 500 ribu Tentu 300 ribu, diambil 500 ribu, kan kurang aja lah, pokoknya seorang tua, kan? Maksud saya seperti itu, jadi semua harus jelas, tahu seorang Kita gak ini Kita tidak kayaknya, kita sukses Saya kebanyakan emosi karena saya tidak kakak kesel Kenapa, kerja adalah gitu susah